Intro Di bumi lautan di udara Begitu banyak kisah tersimpan Betapa besar keagungannya Semua ini dapat tercipta Dengan indahnya Dunia hayalah Dunia impian 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 Dunia Dunia hayalah Dunia hayalah Dunia hayalah Anak-anak diri sialan Aku harus bisa mengusir kalian dari rumah ini Tapi ayah kalian selalu melindungi kalian Gimana caranya? Oh iya, aku ada akal Yuk, siap-siap berangkat Yuk, 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 yuk Eh, ayah! Tunggu Ada apa bu? Uang kita sudah habis Perbakaran beras juga sudah habis Jadi sekarang ayah gak usah ke hutan untuk cari kayu Ayah jualan aja di pasar ya Jatahnya ke pasar kan besok Lagi pula persediaan kayu kita kan tinggal sedikit Saya harus cari kayu dulu ke hutan bu Maksud ibu gini ayah Ayah jual aja kayu-kayu itu di pasar Biar ibu dan anak-anak yang cari kayu di hutan Ibu mau ke hutan sama anak-anak? Iya, memang kenapa? Hmm... Ah, udah deh ayah menurut aja Cepat bantu ayah kalian Masuk-masukin semua kayu-kayu itu ke keranjang Ayo kita bantu ayah Sebentar lagi kalian akan ku buang ke hutan Bu, saya berangkat ke pasar dulu ya bu Hati-hati di hutan Iya Udah ayah sampai nanti Dadah Iya iya dadah Apa sejum sejum cepetan? Jalan! Kalian gak akan bisa ketemu lagi Kalian pasti akan mampus dimakan nyatang buas Hehehe Ada-ada si bus tadi Bukan cepet Kalau kita berjalan Kok ada sini dibuang ke jalan? Tuh 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 Kita harus jaga-jaga Kalau sampai nanti berjalan kita Hasilnya kembali puluk jalan Cepetan! Ya Ini tempat yang cocok untuk membuang anak-anak itu Hari ini kalian akan tersesat dan dimakan harimau Atau kalian akan disantap rasa sejahat pelenggu hutan ini Kalian berdua tunggu disini dulu ya Ibu mau cari kayu disana Jangan bu Biar kita aja yang cari kayu bakar Gak usah Kalian berdua tunggu disini Kalian bisa makan bekal nasi tadi Pokoknya kalian jangan pergi kemana-mana sebelum ibu datang kesini lagi Ngerti? Iya bu Kayaknya kita ditinggalin deh Loh, kok kakak ngomong gitu? Karena kita kan udah sering dengar Papa sama ibu berantem mengenai kita Iya ya kak Ibu selalu aja ingin ngusir kita Untungnya ayah ngelindungin kita Makanya kakak bikin tunjuk jalan buat pulang ke rumah Iya Kita Pasti bisa pulang ke rumah lagi Mudah-mudahan Sekarang aku bisa pulang Dan mereka akan aku tinggalkan di hutan yang gelap ini Supaya nanti malah mereka akan dimakan oleh harimau Dan nanti kalau ayah nyanyat Aku akan bilang kalau mereka meninggalkan aku di hutan ini Saya ingin anak persiaran Kak, gimana? Apa kita pulang sekarang? Pasti udah pulang Ayo sekarang kita pulang Kita gak tersesat kan kak? Mudah-mudahan enggak Ayo Nah Ini kan nasinya Iya Bener Ini tempatnya Ayo kita pulang Loh Mana nasinya? Iya ya Kok nasinya gak ada sih kak? Kok nasinya bisa hilang? Mana? Hah? Yah? Nasinya dimakanin semua sama ayam itu Gimana dong kak? Nantinya hilang? Gimana dong kak? Gimana dong kak? Kita tersesat Jangan nangis-nangis ya Ayo? Ayo kita coba cari jalan lain Yuk Ayo kita coba cari jalan lain Ayo kita coba cari jalan lain Ayo kita coba cari jalan lain Pak Tersesat Ya gimana dong kak? Sabar ya Isya ya Sabar Sabar. Kak, apa itu? Hah? Iyuh! Terima kasih telah menonton. Aku takut, aku takut! Ular, tolong jangan makan kami. Ular, kamu diciptakan bukan untuk makan anak manusia seperti kami. Ular, tolong carilah makanan lain. Tolong ular. Iya, ular. Hasan, Aisha. Ular, kok... Kok ular bisa ngomong? Aku justru akan berterima kasih kepadamu. Aku ini ular jilmaan yang terperangkap dalam kutukan. Kalianlah yang membebaskan aku dari tabung bambu itu. Ular, tolong biarkan kami lewat. Iya, ular. Tolong. Tapi aku harus memberi hadiah kepadamu. Hadiah! Hadiah! Hadiah apa? Karpet! Itu permadani nasib. Kalian akan dibawa sesuai perjalanan nasib kalian. Selamat tinggal. Loh! Mana ularnya? Oh, mana sih ularnya? Ayo kita naikin! Di bumi, lautan, di udara, di kegitu, banyak kisah... Kamu gak hati-hati sih. Udah deh, kita turun aja yuk. Jangan, Kak. Mendingan langsung pulang. Tapi gimana cara nyetirnya? Kan di permadani janya lurus. Tuh, lihat tuh. Iya, ya. Gimana caranya? Ada apa anak-anakku? Hah? Siapa kamu? Hasan, Aisyah. Aku ini ibumu, nak. Mama? Berarti mama turun dari surga, dong? Ibu ini sebetulnya belum meninggal, nak. Ibu ini masih hidup, nak. Masih hidup? Mama kok tinggal di langit? Iya, ma. Kenapa gak tinggal ibumi sama kita, ma? Tidak bisa, nak. Sebab ibu ini hanya bayangan saja. Jasad ibu masih terjebak di rumah kue. Rumah kue? Kan rumah kue itu makanan, ma. Iya. Rumah kue, rumah yang terbuat semua dari kue. Berarti bisa dimakan, dong? Iya, ma. Iya, rumah itu bisa dimakan, nak. Di mana rumah kue itu, ma? Iya, ma. Di mana, ma? Rumah kue itu ada di tengah hutan, nak. Jadi terus aja kalian ke arah matahari tenggelam. Di situ hanya ada satu-satunya rumah. Peganglah buku ajaib ini. Ini dapat membantu kalian. Tapi ingat, buku ini dipergunakan seperlunya ya. Dari yang dunia yang ada, dunia imbira. Di mana,下クetili. Dari yang ada, Dari yang ada! Tuhan! Dari yang ada! Kau. troisième yang ada. Dari yang ada. seventeen yang ada. Aisyah, 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 baun Aisyah, 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 kamu gak apa-apa kan? Enggak, aku gak apa-apa, tapi kita dimana kak? Kakak gak tau, yang jelas kita selamat. Buku dari ibu dimana kak? Buku dari ibu mana? Mana ya? Ini, ini, ini. Buku dari ibu ada. Iya, ini untuk menggambar apa yang kita perlukan. Kak, harimau! Ah! 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 Daft.. Ah! 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 Jangan bisa ngalahin harimau, cepet! Cepet, Isyah! Cepet! Cepet, Isyah! Isyah! Tarzan! Tarzan! Isyah, kau ku yang gak bertarzan! Iya, Tarzan! Tolongin kita, Tarzan! Iya, Tarzan, tolongin kita! Usir alimau itu! Iya, Tarzan! Tenang! Kalian tenang! Tarzan akan menolong kalian! Kak, asiknya! Ayo main ayun-ayunan! Maka main ayunan! Lebih seru lagi! Wow! Wow! Aduh! 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 Apa sih ya, Tarzan, ya? Sekarang kalian sudah aman! Loh! Mana Tarzan-nya? Iya! Kok Tarzan-nya hilang sih? Ternyata... Buku ini bisa kamu gunakan! Iya ya, Kak! Padahal Aisyah cuma gambar sekenanya lho! Aisyah pikirannya Tarzan! Jadi Aisyah gambar Tarzan, deh! Kertas ini memang ajaib! Sekarang kita mau kemana, Kak? Kemana ya? Rumah kue! Kalau ke rumah kue, harus pakai kendaraan! Pokoknya Aisyah sudah capek, Kak! Kendaraan, ya? Kereta kuda aja, Kak! Iya! Benar-benar! Cepat kamu gambar! Ayo! Wah! Kenapa? Tidak banyak! Ayo kita naik! Ayo! 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 Beristirahat! Ayo, cantik! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kak, kok sepi sih? Ya, abis mau apa? Aisyah! Kamu yang gambar itu? Iya. Emang kenapa, Kak? Udah, jangan main-main. Nanti selalu gambar loh. Aisyah! Itu bukan berauk! Itu kapal! Hapus! Hapus! Gimana nih? Aduh! 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 Untung kita selamat ya. Kamu sih! Bikin kapal gede banget. Ya nyebur deh. Ya maaf, Kak. Aku gambarnya kegedehan sih. Sekarang kita harus cepet jalan. Ayo, Kak. Kita ke rumah kuah itu lagi. Iya. Tapi kita harus arah mana? Mungkin kita naik apa? Nah, kita terbang aja Kak, kayak Aladim. Iya, iya, iya. Loh, kok bukunya gak basah? Iya, bukunya gak basah ya. Ajaib nih buku. Udah, sekarang kamu gambar deh. Ini nih, Song. Wah! Pet-petnya udah jadi tuh, Kak. Ayo ke sana! Yuk! Ayo naik! Aduh! Ayo naik! Uh! Di bumi lautan, di udara. Begitu banyak kisah tersimpan. Betapa basah keagungannya. Semua di sini. Awas! Ayo, Kak. Ayo, Kak. Tempatan. Oke deh. Siap. Carikan, Kak. Jangan. Jangan. Iya, ibu. Ntar ibu ke rumah sakit, Jang. Iya, ibu. Tapi ibu, kita ke sana mau naik apa? Rumah sakit itu kan jauh, bu. Kamu minta tolong Pak Kadir, Jang. Iya, iya, ibu. Ibu sabar dulu ya, bu. Bu, Jang, ke sana. Ibu. 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 Bung ini sepi. Anak-anak tidak ada semuanya. Aku harus cari mereka. Lumayan buat tambah obat awet muda. Ahaha! 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 Hehehehe Hehehehe Halo anak manis Nenis siapa? Hehehe Anang manis Ayo ikut sama Nenis ya Gak bisa Nek, Ibu saya lagi sakit Nek Hehehe Ayo, hehehe Tolong, borong Hehehe Hehehe Tolong, Tolong 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 Hehehe Tolong Tolong Dok Tolong I have Up Terima kasih. Berarti orang jahat dong. Eh, lihat. Ada anak kecil di bawahnya. Siapa anak kecil itu? Kayaknya dia diculik. Ayo, Kak. Kita tolong dia. Iya. Ayo. Waduh. Rupanya ada yang menyukit kita, sayang. Kok dia bisa terbang, ya? Biar aku kerjain dia. Lepasin, tolong. Kak, mana dia? Kok cepet banget sih jalannya? Iya ya. Mana? Ayo kita cari. Tolong. Tolong lepasin. Tolong. Tolong. Sudah. Tian, kamu tunggu dulu di sini, ya. Nenek mau memancing dua anak yang melawan sama nenek. Tolong. Tolong. Lumayan. Tolong. Tolong. Tolong lepasin. Tolong. Tolong lepasin saya. Apanya kamu kenapa? Saya diculik sama nenek sihir. Aisyah, ayo bantuin kakak. Turuan. Kok kamu bisa sih diculik sama nenek sihir itu? Iya. Cepet lepasin saya. Saya harus bawa ibu ke rumah sakit. Aisyah, ayo yang cepat. Turuan. Aisyah, ayo yang cepat. Loh, kok karpetnya turun? Loh, kok bisa dinaikin tiga orang sih? Aduh, saya sekarang harus gimana dong? Kau mau aja yang naik karpet ini? Tapi kalian gimana? Nggak usah khawatirin kami. Kamu selolong ibu kamu. Makasih ya. Iya. Aisyah, ayo kita turun. Sekarang, kita harus naik apa, kak? Hmm. Kalau gitu, kamu gambar aja lagi karpet itu. Iya, iya. Benar. Iya, iya, kak. Jadu dulu, nih. Iya, iya, iya. Gak bisa sih kak Coba kamu gambar lagi Kamu sih gambar kebanyakan Ya gak bisa deh Ya gimana dong kak kita Ya udah deh jalan aja yuk Ya udah deh Aku akan kehilangan satu anakmu Tapi aku akan mendapatkan dua anak Aku akan menjebak mereka Kak tungguin Kak itu rumah kuenya Jadi rumah kue itu nyata Wah Iya ya kak Jalan aku cuma ada di dalam dongeng Taunya nyata Pasti di dalamnya ada kue Ada permen Ada es krim Juga ada Apa ya satu lagi Coklat Pokoknya yang enak-enak deh Ayo kita kesana Ayo Ayo Kak lihat Itu kuenya Iya Wah Banyak banget kuenya Banyak banget Wah Wah Kak 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 lihat dari sana Bagus ya kak Iya Waduh aku mau yang mana ya Yang ini Yang ini Kakak Tuh yang lebih enak tuh kak Mana Tuh Tuh height Hiat Hhh Uhhh Aaaaaaah Hhh Gila Thuh Gila Gila Bih Gila S sortir Gila 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 Hai anak-anak yang manis Nenek, nenek ini yang punya rumah kue ini Nenek suka menolong anak-anak yang kelaparan Kalian tentu pasti senang menemukan kue rumah ini kan Iya kan? Ayo, nenek masih ada persediaan makanan yang lebih banyak lagi Banyak, banyak, banyak Ayo, ayo, ayo Ayo, ayo Ini makanan untuk kalian Banyak banget Bagaimana? Ayo, ayo, ayo silahkan duduk Iya, iya, iya Ayo, ayo 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 cuma buah-buah di hutan Kasih ya Pantesan kelaparan Makasih ya, Nek Makanannya enak-enak Bikin kenyang Iya, Nek Makasih banyak ya Ayo, 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 ayo Ini kamar kalian berdua Anak-anak yang manis Kalian tidur di sini ya Terima kasih ya, Nek Iya, Nenek baik banget sama kita berdua Yaudah ya Kalian istirahat Nah, Nek ke belakang dulu Iya, Nek Aku sudah menemukan santapan yang lesa Siapa di antara kalian Berdua yang pertama Untung ada Nenek itu Kalau enggak Kita Bakal Kelaparan Dan kita Bisa nanti jalan pulang Iya, Bener Tapi Nanyanya besok aja deh Kakak mau istirahat Udah, Senoh Ibu 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 Gimana sih Ayo, Ibu Kita ke rumah sakit, Ibu Ayo, Ibu Pelan-pelan Ayo, Ibu Pelan-pelan Pelan-pelan, nanti lagi Pelan-pelan 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 Pakadirnya mana, Nek Lalu Kita ke sana mau naik apa Kita naik karpet ini, Bu Karpet ini bisa terbang Aik karpet? Iya Ayo, Bu Ayo 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 Ibu, Ibu Katakan, Ibu, di mana anak-anak itu? Tuh, saya terus kebayang wajah mereka Tolong, di mana kalian terakhir bertemu Percuma? Mereka tuh gak mau kembali ke rumah ini lagi Itu tidak mungkin, Bu Mereka tuh anak-anak baik Dan saya yakin mereka ingin tinggal bersama kita Ah, udahlah Ibu gak mau mikirin masa itu lagi, pusing tau gak? Asad, Aisyah Maafkan ayah, nak Ayah berjanji Ayah akan mencari kalian, anak-anakku Mau cari anak-anak kamu? Yaudah sana pergi, sana cari Baik Saya akan cari anak-anak saya Cari aja Cari yang mampus Paling juga ditemui cuma tulang-tulang doang Asad 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 Mana lagi aku harus cari mereka ya Jangan-jangan mereka Asad 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 Kakak? 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 Mana ya kakak? Kok nggak ada sih? Hasan... Aisyah... Masan... Aisyah... Kayaknya suara itu dibalik tembok ini deh. Kayaknya dibalik tembok ini ada kamar. Aisyah... Siapa sih? Aisyah... Nenek! Ayo bangun! Bangun! Kamu harus menyiapkan makanan buat Hasan. Tapi kenapa aku harus nyediain makanan buat kakak? Supaya dia gemuk. Kalau dia sudah gemuk, nenek makan dia. Apa? Kakak mau dimakan? Iya! Kalau Hasan sudah gemuk, nenek makan dia. Selanjutnya kamu! Nggak! Aku nggak mau dimakan sama nenek! Kamu melawan sama nenek! Hah? Melawan! Nenek, ampun! Nenek, kembalikan aku, Nek! Kalau kamu bandar terus, nenek tidak akan mengembalikan kamu kembali ke asalnya. Nggak, Nek! Ampun! Ingat ya, kalau kamu bandar terus, nenek sihir kamu jadi kakak! Ayo cepat! Cepat! Siapkan makanan! Kak! Kak! Pak Aisyah! Loh, kok kakak ada di sini? Nenek tua itu memindahkan aku di sini. Nenek tua itu berubah menjadi jahat! Iya kak! Nenek sihir itu emang jahat! Dia sampai mau makan kita! Bagaimana caranya ya? Aisyah jadi takut nih kak! Aisyah! Kamu harus sabar! Jangan takut! Kakak akan cari jangan keluar, biar kita bisa keluar dari rumah ini! Tapi gimana caranya kak? Nenek sihir itu terus-menerus ngawasin kita! Masih di sini juga kamu ya! Nenek kan suruh kamu menyiapkan makanan untuk Hasan! Ayo! Ayo dan! Ayo! Ayo! Hehehe! Hehehehe! Ayo! Ayo! Aduh! Asren banget nih! Aduh! Gimana caranya bebasin Kak Hasan ya? Aku harus lakukan apa?? Malam ini, nenek bakal makanan yang paling leser. Aisyah! Aisyah! Sudah belum? Belum, nak! Aduh, dasar kateromu. Masa segitu aja gak bisa, he? Dasar bodoh! Menyiarkan api aja tidak bisa, he? He? Aku gak pernah nyalahin tungku sebesar ini, nek. He? He? Begini nih caranya, he? Nen! Lepau! Bala yang nyalahin, ya! Hey! 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 Aisyah, kamu gak apa-apa? Enggak, aku gak apa-apa Kok, tongkatnya sama kamu? Mana naya tua itu? Naya sihir itu udah gak ada Naya sihir itu kebakar Sekarang, kita harus keluar Tapi gimana caranya? Dengan tongkat ini Yaudah, coba Sekarang, kakak mundur Ah, kak, bisa keluar Kalo kak Yaudah Ah, ah, ih Ah, ah, ih Ah, ah, ih Ah, ah, ah Tadi kau serem banget sih. Tolong! 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 Siapa itu? Tolong! 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 Hah! Ini bener! Ayo! Kam! Ayo takut! Wah! Wah! Ini apa? Gak tau! Kita buka aja, yuk! Wah! Wah emas! Wah emas! Banyak banget! Kak! Coba yang ngeliat yang disitu! Apaan nih? Bermata! Wah! Ayo! Ayo! Masukin! 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 Kak! Itu boneka siapa ya? Kakak sih gak tau! Tapi kayaknya punya nenek sihir itu deh Oh iya Coba pukul boneka itu Iya 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 Loh kamu siapa? Aku ini perih Terima kasih ya Kalian telah menyelamatkanku Kalian sedang apa disini? Kami mencari ibu kami Kamu bisa nolongin kami gak? Saya akan mencobanya Coba kamu ambil tongkat yang ada sebelah sana Dan kalian pergi ke ruangan sana Iya iya Coba kamu pukul Pohon itu Aku akan coba Loh kok jadi kurcaci? Terima kasih ya Kamu udah menolong saya Iya 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 gak apa-apa Terima kasih ya Hasan Coba kamu pukul Pohon yang satunya lagi Iya Terima kasih ya Kamu telah menolong saya Iya 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 Coba kamu pukul Ayam yang ada di sebelah kamu Jadi ayam Hasan Coba kamu pukul Burung itu Mungkin burung itu Juga butuh darah segar Jadi burung merpati Hasan Sekarang coba kamu Bukul benda-benda yang ada di sana Mungkin banyak sekali warga Yang disihir oleh nenek jahat itu Bim salah Bim Terima kasih Terima kasih no Engkau tuh membebaskan kami Terima kasih Iya Sama-sama Sekarang Kalian kan sudah menolong banyak orang Jadi Kalian boleh membuat tongkat itu Mungkin di perjalanan nanti Kalian akan membutuhkannya Tetapi ingat Jika sudah selesai Tolong lenyapkan tongkat itu Jika tidak Tongkat itu bisa berbahaya Ya Saya pergi dulu ya Kak Selanjutnya Kita kemana Sebaiknya Kita harus pulang Tapi katanya Ibu ada di rumah kue Tapi kan Kita gak tahu Ibu ditahan di mana Kayaknya kita harus pulang Sebab Ayah pasti mikirin kita Yaudah Ayo Kak Ayah 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 Pasang Aisyah Kalian masih hidup nak Kok ayah sendiri sih Ibu mana ya Ibu diri kalian meninggalkan ayah nak Jadi Ayah sekarang sendiri Iya Ibu kalian telah meninggalkan ayah sekarang Ayah udah gak punya apa-apa lagi Semua milik ayah dirampas Sama perampok itu Dan ibu kalian juga Ikut sama perampok itu Mana Mana perampok itu Yah Kamu nemuin ini loh ya Kamu dapat dari mana Itu Kita dapat dari rumah nenek sihir jahat Dari rumah kue Rumah kue Kalian gak mimpi kan Sumpah ya Kita gak bohong Ternyata nenek sihir dan rumah kue itu ada Kita aja mau dimakan ya Ini asli Permata ini asli Wah Ayah bisa jual dan Dan kita bisa kaya Kaya ya Yeee Iya Tapi Kok nanti ibu tau gimana ya Ayah tidak akan menikah lagi Kita akan hidup bertiga selamanya Dan bahagia Mana perasa itu Sini Ayo cepat berikan Lepaskan Lepaskan Kalian pasti sudah tahu Dimana rumah kue nenek sihir itu Dan kalian pas sudah melihat Peti berisi permata-permata Ayo Katakan dimana Tapi Ah Diam Kamu laki-laki loyok Kami gak banget Masa rumah kue itu Ayo katakan Kalau tidak Ayah kalian akan saya bunuh Aku akan bunuh kamu Lepaskan anak itu Lepaskan Kalian harus tunjukkan Dimana rumah kue itu Atau ayah kalian akan mati Enggak Asa 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 As Asa As Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Di mana rumah kue nenek sihir itu yang menyimpan permata-permata? Iya, ternyata selama ini nenek sihir yang dibilang punya sekotak permata itu bukan dongeng aja Memang benar kisah nenek itu, dulunya dia memang seorang perampok yang ulung Ayo cepat jalan Ayo Itu om, itu rumah kue nyom Yang benar kamu, jangan bohong Iya, kita ngebohong Yaudah jalan, jalan Cepat Cepat Itu rumahnya om Cepat nyugin, gimana letaknya peti permata itu? Cepat Iya om Ayo cepat, katakan di mana peti permata itu berada Cepat Cepat Di, 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 di Di lomba tanah itu Awas ya kalau bohong ya Cepat Jalan kamu Pengen kita ke bawah Disini tempatnya Sekarang kamu tunjukkan Dimana permata itu kamu simpan Jangan bohong kamu ya Cepat tunjukkan Disitu Awas kalau bohong ya Bagaimana sekali Mana tongkat itu Ya sudah Buat apaan tuh kak Mungkin diantara benda-benda ini Ada yang pernah disihir oleh nenek tua itu Coba gitu Mulai besok Kita gak perlu merampok lagi Kita bisa belanjakan semua ini Kita bisa belanja apa saja Dan kita akan menjadi orang yang terhormat Apa itu Enggak Enggak kok bo Kesini kalian berdua Cepat Apa itu Apa itu di belakang tangan kamu Coba tongkat Jangan-jangan Dia berusaha menyihir kita Dia kirain Dia bisa menyihir kita Kita alih lagi semua harta ini Ayo 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 Kak Buku apa itu Cepat Ya Raksasa Aku adalah penjaga harta Nenek sihir Dan aku adalah abdinya Mau mengambil hartanya ya Tidak bisa Akanku telan kalian hidup-hidup Kamu 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 Saya akan selamatkan harta kita Cepat 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 Sakan Masak lo Terima kasih Terima kasih Buong, buong, buong! 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 Buong. Buong, buong. Buong, buong! Buong... Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Loh, ibu! Ibu, kenapa? Itu kan, bulan yang waktu itu. Oh iya. Kak! Aku akan kaksa! Loh! 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 Loh, ibu! Loh, ibu! Loh, ibu! Loh, ibu! Aisyah, gimana di tongkatnya, Aisyah? Aisyah, gimana di tongkatnya! Aisyah, gimana di tongkatnya! Aisyah, aku telan kalian mentah-mentah! Aku takut! Kakak, aku kena aku kasih ini dengan banget! Iyak! Oh ibu! Sekarang, raksasa itu udah jadi danau, Kak. Iya. Ayo, kita harus cepat pulang. Kita harus nemuin ayah. Tapi, apa ayah masih hidup? Kakak nggak tahu. Kita hanya bisa berdoa semoga ayah masih hidup. Ayo. Kita jalan lewat mana, Kak? Jalan kita kan tertutup oleh danau raksasa ini. Iya, ya. Berarti satu-satunya jalan adalah meneliti danau ini. Tapi kan jauh, Kak. Udah gitu, langitnya udah mulai gelap. Coba aja udah rakit. Coba aja tongkat itu. Tongkat? Tapi, apa yang harus aku lakukan dengan tongkat ini? Mulai aja danaunya. Mungkin bisa jadi daratan. Kalo udah nama ini asli, gak akan bisa kembali seperti semula. Coba aja. Kalian benar-benar anak yang baik. Kalian sudah mengembalikan makhluk yang disir oleh nenek jahat itu. Kalian bisa melanjutkan perjalanan kalian. Kak, itu ada angsa besar, Kak. Kayaknya dia ngeliatin kita. Iya, ya. Coba aku panggil. Oi, angsa! Bisa kemari! Ada apa? Dari mana kalian tadi? Kenapa bisa ada di seberang situ? Kami ini tersesat. Bisa gak kau menolongin kami? Kalian pasti tersesat di rumah nenek sihir itu. Iya, angsa. Tapi sekarang, dia udah mati. Aku baru aja bebas dari kutukan nenek sihir itu. Tadinya, aku menjadi batu di tepi danau ini. Jadi, kalian telah menyelamatkan aku. Angsa, apa kamu bisa ngantin kita berdua ke desa kami? Pasti desa kalian di seberang danau ini. Kalian harus menyeberang danau ini dulu. Ayo, naiklah. Aku akan menyeberangkan kalian. Baik, angsa! Yuk! Yuk! Angsa, baru kali ini loh aku merasa senang. Yeay! Iya, angsa. Kami berdua akan sangat berterima kasih kepadamu. Karena kita berdua udah selamat sampai tujuan. Iya, angsa. Jangan kuatir soal itu, nona kecil. Berkat kamu, aku bisa berenang lagi seperti ini. Kalau enggak, aku dan semua rakyatku akan jadi batu selamanya. Sekarang, kalian sudah sampai. Yang, angsa. Kalian terus jalan saja sampai keluar kawasan hutan itu. Iya, kami akan berusaha. Makasih, angsa putih. Putih baikmu tidak akan kami lupakan. Iya. Selamat jalan. Kak, aku haus. iya kakak juga aus seandainya ada buah di hutan ini aku mau deh kak tapi di tempat ini pohonnya gak berbuah tuh liat tuh oh iya mara tongkatnya oh iya gimana kalo kita coba tongkat ini kita pokok ke pohon coba aja dia pegangin kita kepikin ambil kasih ya tongkat wah bagus ya kok buah ini bentuknya hapir sih udah gitu warnanya merah lagi rasanya manis sereteng banget aduh kak aku capek aku juga lemes nanti gimana ya ayah kamu gak tau mudah-mudahan ayah gak apa-apa ya iya kak itu udah nyampe iya liat lampu itu nyala kak kak ayu masih sehat ayo kak kita masuk ayo ayah 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 juga seneng kalian selamat nak tapi sekarang ayah gak bisa ngeliat lagi sejak ayah jatuh ayah gak bisa ngeliat lagi sampai sekarang gara-gara itu ayah buta tapi gak apa-apa yang penting sekarang kita bisa bersama lagi ayah seneng sekali ayah ayah kamu kasih lapar ya ayo kamu makan dulu deh ya makan dulu sayang ayah 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 Kalian kenapa? Kok sedih? Gak apa ya Kalian pasti sedih dengan keadaan ayah seperti ini ya Kalian gak usah sedih Karena yang penting buat ayah Kalian bahagia Dan ayah selalu berdoa setiap hari Agar kalian bisa menjadi anak-anak yang baik Ayo dimakan nak Kok pernah diem aja? Iya ya Ayo sayang dimakan Kok kamu malam-malam belum tidur sih? Aku gak bisa tidur kak Emangnya kenapa? Aku lagi mikirkan ayah Ayah bisa sembuh gak ya? Siapa itu? Ya? Kamu Hasan? Ada apa nak? Kami punya tongkat ya Tongkat apa? Kami ingin nyembuhin ayah Ayah gak ngerti maksud kalian? Ijinin kami ya Buat mukul mata ayah pakai tongkat ini Hah? Kalian mau mukul ayah? Memangnya apa salah ayah? Memangnya apa salah ayah? Kalau ayah ada salah Tolong maafkan ayah nak Bukan begitu ya maksudnya Kita berdua Pengen nyembuhin ayah Iya ya Tongkat ini sangat ajaib Tongkat ini bisa merubah benda mati menjadi mahluk hidup Ayah tidak mengerti maksud kalian apa Tapi Yang ayah tahu Kalau kalian itu Anak-anak yang baik Jadi Ayah pasrah Terserah kalian mau melakukan apa Sakit Halo Aisyah Sakit Hasan Ayah kenapa nampakannya Iya 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 alafin kita ya Iya Ayah bisa melihat Hasan Aisyah Ayah bisa melihat lagi Ah Hasan Pak Aisyah Makasih nak Hasan Aisyah Iya Apa yang paling kalian inginkan dari tongkat ini Hasan Ingin Ingin ditemu sama ibu ya Hasan kangen sama ibu Kalau kamu Aisyah Aisyah sama ya Aisyah juga kangen banget sama ibu Ibu pernah bilang Kalau ibu itu Mesti hidup Ayah juga pernah bermimpi tentang ibu kalian Dalam mimpi itu Ibu Ibu kamu pernah bilang Kalau dia masih terjebak Dalam suatu lukisan sihir Hasan Aisyah Sudah malam Kalian tidur dulu ya Iya ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kalian sudah siap? Udah ya Ayo kita berangkat sekarang Yuk Dunggu dulu ya Aku ada satu pertanyaan lagi Ada apa nak? Kenapa? Dulu ayah bilang ibu itu almarhum Iya ya Kenapa? Waktu itu ayah benar-benar mengira bahwa ibu kamu sudah meninggal Dan ayah sudah mencari ibu kamu selama bertahun-tahun Tapi ayah tidak bisa menemukan ibu kamu dimanapun juga Sejak kejadian gempa waktu itu Udah yuk ya Kita berangkat yuk Ayo ya Ayo kita berangkat Tunia Hayat Tunia impian Ya ya Tuh rumahnya Ya ya Itu tempatnya Jadi ini tempatnya Iya ya Iya ya Yuk Yuk kita masuk yuk Yuk ini ya tempatnya iya ya ini ya wah mas banyak sekali masnya wah wah ini mas semua san iya bener ya jadi disini kamu nemukan boneka itu iya ya bener ya terus lukisan ibu kamu dimana tempat ini ya kalau di mimpi ayah sih ibu kamu bilang kalau dia masih terjebak di dalam lukisan sama ya Aisyah juga gitu ibu terjebak di lukisan dan lukisan itu ada disini iya iya tapi dimana Aisyah sekarang coba kita cari kamu cari disana ya ayah cari disini ya iya 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 ibu hasan Aisyah Sirena Sirena ini ini lukisan ibu kamu ibu ibu mana tongkat tongkatnya mana iya 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 ayah hasan hasan Aisyah ini bu kamu ibu hasan Aisyah hasan Aisyah ibu 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 hasan hasan sebaiknya kita tidak membawa tongkat itu emangnya kenapa bu bu kita bisa lakuin apa aja bu dengan tongkat ini justru itu tongkat ini bisa sangat berbahaya iya bisa merubah pikiran apa bahayanya bu ibu sangat takut tongkat itu suatu saat bisa mengecah belah kita dan bisa merubah pikiran siapapun betul gak ya ibu kamu benar nak dan ibu sangat bersyukur karena kita bisa berkumpul seperti ini lagi oh gitu ya bu ya yaudah bi bi yaaah rumah kreng gak ada kuenya rumahnya juga berubah bu kuenya hilang sayang sekarang kita sudah terbebas dari sihir-sihir itu sayang betul di bumi di bumi lautan di udara begitu banyak kisah tersimpan betapa besar keagungannya semua ini dapat tercipta dengan indahnya semua ini dapat tercipta dengan indahnya dunia hayalan dunia impian dunia hayalan dunia impian dimana dimana kau berada dimana kau berada bawalah aku kesana 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 terima kasih terima kasih